Hi everyone, welcome back So today I'm going to make DIY setting spray at home yang super murah Stay tuned, sampai selesai So ini dia bahan-bahannya dan ini semua gampang banget dicari di minimarket atau di online shop Pertama, estrogen dari Viva Aluvera gel dari Natural Republic Klik botol, aku dapetin ini di Mr. DIY Lalu ada rose water dari Mustika Ratu, aku ambil yang White Rose Dan ini glycerin sih aku gak pake ya, soalnya ini khusus buat kulit kering Dan aku kulit berminyak jadi aku gak butuh dia hari ini Buat max gede aja ya And ini special vegetable glycerin Jadi khusus ya, vegetable glycerin Botol ini aku dapetin di Mr. DIY dengan harga Rp 13.000an Dan you might as well need measurement glass Karena aku gak ada, jadi aku pake gelas biasa aja buat nanti yang pur Oke, cara pertama adalah aku taruhin rose water ini ke dalam gelas Kira-kira aku taruh sekitar 15 sendok teh ke gelas Pasti sebagian dari kalian udah tau lah ya, manfaat rose water buat kulit itu apa Selain untuk menyegarkan, rose water juga bisa melembabkan wajah Dan memberikan kayak kekenalan gitu lah, biar kulit itu dikenalkan Next step, campurkan es stringent dari Viva yang cucumber ya Sebanyak 7 sendok teh This is smell very fresh and calming gitu Gue sih suka banget ya And it's good buat menahan minyak terlebih Lalu next, aku menggunakan aloe vera gel dari Nature Republic Yes, aku cuma menyampurkan 2 sendok teh ke dalam gelas yang tadi udah ada campuran rose water sama es stringentnya Yes, only two spoons, two teaspoons ya Lalu dicampur dan diaduk-aduk, make sure semuanya tercampur dengan rata Yes, campur terus, make sure bener-bener kecampur karena Nature Republicnya itu agak-agak pekat gitu Itu yang bikin agak-agak susah buat mencampur dengan cairan lain Since ini botolnya 13 mili dan aku cuma ada sedikit di gelas Aku tambahin lagi sekitar 5 sendok teh rose water Setelah ditambah 2 sendok teh astringent Setelah tercampur rata semuanya aku masukin ke dalam botol, make sure botolnya steril ya gengs As I told you earlier, texture signature Republicnya agak pekat jadi agak-agak tertinggal gitu di gelas Aku masukin lagi ke botol, and then seal it and shake it sampai bener-bener kecampur lagi Jadi deh setting spray This is the cheapest setting spray yang bisa kamu pakai buat abis make up Oke, sekarang langsung aja kita cobain Hmm, ups, ternyata aku salah beli botol Jadi bolongannya itu kegedean gengs Sedih banget gak sih, padahal aku suka banget ambil botolnya But this is too big, jadi gak spray properly Haaah, sedihnya But, untungnya aku punya botol bekas beauty water yang spraynya sangat proper buat semprot-semprot Nah, langsung aja aku cobain, but actually aku udah cobain ini setelah make up beberapa kali And it's really good Ini the cheapest setting spray, oh my god Jika video ini bermanfaat buat kalian, please Like this video And don't forget to subscribe this channel And see you on my next video Bye Bye Mwah 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 Terima kasih.